Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebaiknya aku pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Udah deh ibu, ibu gak usah banyak ngomong, itu urusan aku. Kamu itu ya, sebaiknya kurangi nongkrong. Lagian kamu ini ngangguran, jangan banyak boros. Percuma punya orang tua kaya, ayo pelit. Minta duit aja dibatasin. Kami ini bukannya pelit, tapi bapak lagi butuh banyak uang untuk berobat. Aduh papa, bapak itu orang kaya. Jual aja tanah ini, rumah ini sekalian. Nah, tanah bapak sudah habis. Buat pake berobat bapak, yang ada tinggal tanah yang kosong. Itu pun bapak wakapkan untuk buat masjid, jadi gak bisa dijual. Aku gak mau tau, kalo bapak sama ibu gak ngasih duit itu, aku bakal cari sendiri duit itu. Jangan nak, jangan, jangan nak. Jangan, jangan. Nah ini dia. Ibu mohon, jangan kamu ambil uang itu. Bapak butuh uang banyak untuk berobat. Jangan, jangan. Kembalikan uang itu. Bapak masih butuh buat perobat, nak. Rizal, tabungan bapak sudah menipis. Tolong kembalikan uang itu, nak. Makanya bapak jangan so kaya. Saudara mawat, tanah pake diwakafin segala. Tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, tidak bisa dijual. Nanti kamu mendapatkan warisan rumah ini setelah bapak dan ibu meninggal. Eh, aku butuh warisan itu sekarang. Bukan nunggu kalian mati dulu. Astagfirullah, Rizal. Tidak. 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 Tolong dengerin aku dulu. Kamu dengerin aku ya? Aku nggak suka sama kamu. Kamu itu jelek. Nggak selevel sama aku. Mending kamu pergi. Aku nggak mau orang sini lihat. Tapi aku cinta sama kamu, Zah. Sejak dulu. Rizal, dengerin aku dulu. Satu hal lagi ya. Jangan pernah ganggok lagi. Rizal. Aku cinta sama kamu, Zah. Dengerin aku dulu, Zah. Rizal. Rizal. Udah amat. Rizal, tolong dengerin aku dulu. Rizal. Tolong dengerin aku dulu, Rizal. Lihat aja. Aku akan bikin kamu jatuh cinta dan tergila-gila padaku. Lalu aku akan perutin kamu sampai harta orang tua kamu habis. Akhirnya. Aku udah bisa menyelesaikan puasa mutih. untuk mendapatkan pelet ajian jarang goy. Dengan ini, aku bisa memelet Rizal. Alah sekarang kamu gak akan pernah bisa benci aku dan sepelekan aku lagi. Tidak. 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 Rakyatnya gede banget Mau hujan nih kayaknya Riza Datanglah padaku Riza Mila kok aku jadi ingat Mila ya Datanglah Riza Datanglah Riza Datanglah Riza Datang kepelukanku Kamu sangat mencintaiku Riza Kamu sangat tergila-gila padaku Datanglah Riza Mila Aku harus ke rumah Mila Aku mau ngutarin cintaku sama dia Kalau bisa aku ngelamar dia hari ini Tunggu aku Mila Pak Bapak itu sakit Karena banyak mikirin Riza Sudah Anak itu Susah dikasih tau Bandel Dan melawan terus sama kami Anu pok Anu pok saya emang Ya minta maaf ya pok ya Bukannya kepo Mau tau urusan orang Cuma emang Anak pok si Riza Emang kelewatan banget Saya denger katanya Naik motor Luar biasa Kagak peduli sama tetangga Semua orang Bus Bukannya begitu langsung Eh pok Ya sabar eh pok eh Sabar nih Iya bang Iya bang Saya bisa minta tolong kagak Panggilin Pak Ustadz Insya Allah bang Tenanglah bang Saya mau menyerahkan Sertifikat tanah Untuk diwakafkan Alhamdulillah kalau gitu Bang Bang Bo Saya hubungin Anu dulu ya Pak Ustadz ya Saya cari Biar saya bawa kemari dah Iya Saya maaf Rohaya Permisi dulu ya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Nila Nila Aku kepikiran kamu terus Pelet ajian jarang goyang Bener-bener ampuh Riza sekarang bener-bener Muncul di hadapanku Padahal dia dulu sangat Membenciku Hahaha Nila Aku bakal ngelamar kamu secepatnya Riza bener-bener mau ngelamar aku Gila Manjur banget Pelet ini Kamu mau kan nerima lamaran aku Tapi kan aku orang susah Hidup pas-pasan Dan aku juga jelek Di mataku kamu itu bidadari Kamu cewe paling cantik di dunia ini Gak ada yang bisa nandingin kecantikan kamu Aku bakal bahagia banget Kalau kamu sampai nerima lamaran Dan menikah sama aku Kamu serius Kamu serius Mau ngelamar aku Kalau gitu kamu harus buktiin dulu Kalau kamu harus ikutin semua kata aku Aku akan buktiin semuanya Kalau aku serius sama kamu Oke Kalau gitu Aku mau minta uang lamaran sebanyak 400 juta Tapi Aku duit dari mana sebanyak itu Mil Bapak kamu kan juragan tanah Ya pastilah punya banyak uang Gimana? Kalau enggak Berarti kamu bohong Aku gak akan terima lamaran kamu Aku gak akan terima lamaran kamu Satu-satunya cara adalah Aku harus menjual tanah mirip Bapak Sebelum diwakafkan Iya Mil Aku akan berikan uang itu secepatnya ke kamu Aku pamit dulu ya Aku pamit dulu ya Yes, aku berhasil